Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, gimana kabarnya? Udah pada terima THR belum mas bro? Kalau belum, buruan minta Bentar lagi udah mau lebaran tau Jangan sampai orang rumah ngamuk Gara-gara belum pada beli kueh dan baju lebaran Kali ini Mimin Sukimin Akan membawakan alur cerita film Berjudul Pemburu Berdarah Dingin Sebuah film yang dibintangi oleh Aktor dalam dan luar negeri Menceritakan perebutan data penting Yang tersimpan dalam sebuah mikrofilm Saking pentingnya pemerintah Amerika Mengirim seorang Interpol ke Indonesia Untuk mencari keberadaan mikrofilm itu Gimana keseruan ceritanya? Yaudah mas bro Sambil nunggu waktu berbuka puasa Yuk ah, kita langsung aja eksekusi filmnya Di awal film kita akan diperlihatkan Dua orang petugas pemerintah Amerika Sedang berusaha mengamankan data penting Yang tersimpan di sebuah mikrofilm Menurut mereka Jika mikrofilm itu jatuh di tangan orang jahat Maka dunia barat akan kacau Mereka meminta seorang pria berjaket kuning ini Untuk menyimpannya Tapi tiba-tiba saja Mereka dikejutkan dengan kedatangan sebuah mobil Yang menerobos masuk dan langsung menembaki Setelah yakin semuanya sudah tewas Pria berkulit hitam ini langsung mengacak-ngacak ruangan Mencari mikrofilm Yang ternyata sudah dibawa kabur lebih dulu Oleh pria berjaket kuning tadi Sadar kalau yang dicari tidak ada di tempat Dia menghubungi seorang temannya Yang sudah menunggu di luar gedung Dan terjadilah aksi kejar-kejaran mas bro Hingga akhirnya Sebuah tembakan membuat si pria berjaket kuning Tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya Film pun beralih ke sebuah restoran mewah Tak berapa lama datanglah seorang pria bule yang mencari seseorang bernama Mr. Select Wanita cantik ini bernama Janet Sekretarisnya Mr. Select Sedangkan pria bule ini bernama Jay Carver Seorang Interpol yang menyamar untuk mencari keberadaan mikrofilm itu Menurut informasi yang dia dapat Mikrofilm itu berada di tangan Mr. Select Ini dia orangnya mas bro Seorang pemilik restoran mewah yang juga punya bisnis sampingan ilegal Sebelum pergi Janet diberi hadiah oleh Mr. Select Katanya sih oleh-oleh dari Singapura Biasalah cewek dikasih bedak juga udah seneng banget mas bro Setelah Janet pergi Jack mengatakan kalau dia berani membayar mahal untuk sebuah mikrofilm Mr. Select meminta harga 2 miliar Menurut dia harga 2 miliar adalah penawaran yang paling murah Anda mampu bayar 2 miliar? Oke aku setuju Kalau kuserahkan bisa kudapat mikrofilm itu Tak berapa lama Mr. Select menerima telpon dari seseorang bernama Mr. Gordon Rupanya pria berbadan besar ini juga tertarik dengan mikrofilm itu Bahkan dia memberikan penawaran lebih gila lagi Yaitu sebesar 4 miliar Pendapat penawaran yang lebih tinggi Membuat Mr. Select meminta pada Jack untuk memberikan penawaran lebih tinggi lagi Jika dia menginginkan mikrofilm itu Tadi kau bilang 2 miliar Dan aku pun sudah setuju Lalu kau mengingkarinya Sekarang kau rasain kau Bangun Katakan pada yang telepon Untuk barang itu Aku akan jual nyawa Baru saja Jack berniat meninggalkan ruangan itu Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari lantai bawah Ternyata anak buah Mr. Gordon sudah datang menyerang Dan ingin memiliki mikrofilm itu dengan cara gratisan Saat mereka masuk ke ruangan Mr. Select Ternyata pria bule gondro itu sudah melarikan diri Sementara itu di luar gedung Polisi asli Indonesia sudah ikut-ikutan menyerang para penjahat Sayangnya salah seorang dari mereka berhasil menangkap Janet Kemudian membawanya untuk dijadikan Sandra Beruntung Jack muncul dan langsung menabrakkan mobilnya Alhasil si penjahat pun berhasil dibekuk Setelah berhasil menyelamatkan Janet Jack kembali masuk ke gedung untuk menghabisi orang-orangnya Mr. Gordon Jack berhasil menembak salah satu dari mereka Tapi sayangnya sebuah tembakan membuat Jack kaget Dan akhirnya dia terjatuh Tak mau kehilangan buruannya Jack terus mengejarnya dengan mengikuti jejak darah yang udah beleweran di jalan Hingga sampelah Jack di sebuah bangunan tua Tapi gua tua-tua banget sih mas bro Dan tiba-tiba saja Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan Jack Sementara itu di tempat terpisah terlihat Mr. Selek yang lari ngos-ngosan Karena dikejar-kejar si Gordon Dalam kondisi terjepit Mr. Selek diminta untuk memberitahu Dimana dia menyembunyikan mikrofilm itu Film pun beralih ke sebuah rumah Tampak di dalamnya Jack sedang disiksa oleh Mr. Gordon Bukan hanya menerima cambukan Tapi pria bule besar itu juga menyetrum Jack Agar mau buka mulut siapa sebenarnya dia Setelah Jack pingsan Mr. Gordon memerintahkan anak buahnya Untuk meledakan tempat itu Sementara dia sendiri buru-buru kabur Setelah memasang dinamit dan menyeramkan bensin jenis Pertama Crown 92 Mereka pun bergegas pergi meninggalkan rumah itu Di tempat terpisah terlihat sebuah mobil merah Yang dikendarai pria ganteng bernama Roy Seorang kapten polisi yang bekerja sama dengan Jack Untuk mencari keberadaan mikrofilm itu Terlihat dia sedang mencari informasi keberadaan Jack Yang ditangkap gerombolan Mr. Gordon Ya ada enam orang yang satu matanya tertutup Ah sayang saya agak terlambat melapor kepada polisi yang terdekat tadi Makasih Tanpa sengaja mobilnya berpapasan dengan mobil yang dikendarai para penjahat tadi Karena curiga akhirnya si penjahat putar balik dan mengikutinya Kapten Roy yang baru aja sampai di lokasi Tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah tembakan Kemudian Kapten Roy bergegas masuk untuk menolong Jack Carver Akhirnya mereka berhasil selamat dari ledakan itu Sayangnya kedua penjahat yang tadi dilumpuhkan oleh Kapten Roy sudah lebih dulu kabur Kemudian Jack meminta Kapten Roy mengantarnya ke perguruan pimpinan seorang pria bernama Turanga Pria ini bernama Adam Seorang penjahat internasional yang diburu Interpol Mendapat laporan dari kedua anak buahnya Kalau mereka gagal membunuh Jack Membuat geram dan hampir saja menjadikan kedua orang itu santapan hewan peliharaannya Tapi keburu dicegah oleh Mr. Gordon Menurutnya mereka berdua adalah orang-orang terbaik yang dia miliki Kita kembali ke perguruan Pak Turanga Tak berapa lama Kapten Roy datang untuk memeriksa kondisi Jack setelah kejadian penyiksaan itu Ternyata Interpol Amerika juga pintar silat Untuk itu antaranya aku kesini Kau sudah siap untuk berburu? Aku akan menemui Janet Singkat cerita rupanya Janet dan Jack sudah menjalin hubungan Entahlah hubungan apa Dibilang pacaran udah tidur bareng Dibilang udah nikah Kok gak ngundang-ngundang? Setelah bobo bareng Mereka lanjut mandi junub bareng mas bro Adegan selanjutnya adalah Ah udah bisa dikebak lah Masa gak tau sih Nah tuh lu liatin aja dah keran air Setelah ichikiwir dan mandi junub Janet bermaksud membuatkan Jack sarapan Tiba-tiba saja dia disergap oleh anak buah Mr. Gordon Mereka sangat yakin Sebagai mantan sekretarisnya Mr. Selek Janet pasti tau dimana keberadaan mikrofilm itu Dan akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran mas bro Sebuah tembakan membuat mobil yang dikendarai Jack terbakar Beruntung Jack selamat Kemudian merebut sebuah truk tanki bahan bakar milik pertanggungan Ayo turun Turun Jauh Minyak sebentar ya Udah aja Udah kencang Tiba-tiba saja Jack sudah muncul di hadapan mereka Kemudian inilah yang terjadi mas bro Setelah berhasil menyelamatkan kekasihnya itu Jack segera membawanya ke rumah sakit Tapi sayangnya tanpa penjagaan ketat Sementara itu di luar rumah sakit terlihat sebuah helikopter yang ditumpangi oleh Adam dan dua anak buah setianya Setelah beberapa saat mengawasi kondisi di sekitar rumah sakit Mereka pun mendarat Dengan menyamar menjadi dokter mereka masuk rumah sakit dan langsung ke ruang rawat Janet Tanpa permisi mereka langsung menodongkan senjata Dengan leluasa mereka membawa Janet keluar dari rumah sakit itu Kemudian memindahkannya ke dalam helikopter Beruntung si Jack yang lagi mau ngejenguk Janet melihat kejadian itu Tapi sayangnya udah terlambat Helikopter yang membawa Janet udah keburu pergi Dan lagi-lagi Terjadilah aksi kejar-kejaran di udara mas bro Lumayan bisa lihat kondisi kota Jakarta di tahun 80-an Melihat Adam sibuk main tembak-tembakan Tiba-tiba saja Janet nekat lompat dari helikopter Sementara mereka masih terus saling menembak Janet sudah berhasil selamat sampai daratan Walau dia harus mendapatkan luka tembak di lengannya Mungkin karena putus asa dan juga udah capek Apalagi ngeliat buruannya lepas Akhirnya Adam balik kanan dan pulang Janet! Janet! Untuk kesekian kalinya Jack berhasil menyelamatkan Janet Demi keselamatan kekasihnya Jack membawa Janet ke perguruannya Pak Turanga Kesokan harinya Jack dan Kapten Roy yang lagi asik nyantuy Sambil ngebahas bagaimana cara menghancurkan Sindikat kejahatan Adam CS dan Mr. Gordon Yang begitu bernapsu ingin mendapatkan mikrofilm itu Tiba-tiba saja seseorang menyerang mereka Rupanya dia tidak sendirian Sekelombok pria tidak dikenal sudah bersiap Menyerang Jack dan Kapten Roy dengan senjata tajam Apa mungkin mereka tahu Janet di mana Sengaja memancing kita untuk berlama-lama di sini Janet Ayo kita berangkat Sadar kalau itu hanya jebakan untuk menahan mereka berlama-lama di tempat itu Mereka pun bergegas ke perguruan Turanga Sementara itu di perguruan Turanga Terlihat seperti biasa Para murid masih sibuk berlatih Dan Janet juga lagi istirahat di kursi bambu Tiba-tiba saja mereka dikejutkan Dengan kedatangan Adam dan anak buahnya Yang tidak pakai baso-basi Langsung menyerang anak buah Turanga Hingga akhirnya Adam berhadapan dengan Turanga Beberapa saat kemudian Mr. Gordon pun datang Melihat Adam sibuk menghadapi Turanga Dia malah main tembak saja Akhirnya Adam berhasil menemukan Janet dan kemudian membawanya Tak berapa lama setelah Adam dan komplotannya pergi Jake dan Captain Roy pun tiba Tapi terlambat Semua murid-murid Turanga udah pada ngegeletak Lebih terkejut lagi Jake dan Captain Roy saat menemukan Turanga Sudah tidak bernyawa Dan Janet sudah tidak ada lagi di tempat itu Film pun beralih ke markasnya Mr. Gordon Terlihat Adam sedang menyiksa Janet Untuk memberi tahu di mana dia menyimpan mikrofilm itu Kalau begitu kau memang lebih suka mati Aku dapat membuat dia bicara Oke Dengan pedenya Mr. Gordon bersenjata Pisau cukur jenggot mendekati Janet Dan mulai mengancam akan memotong lehernya pelan-pelan Karena nyawanya terancam Akhirnya Janet berbohong Kalau mikrofilm itu ada pada Jake Kesukaan harinya Jake menerima telpon dari seseorang Yang mengatakan Kalau dia punya informasi Tentang keberadaan mikrofilm Kemudian si penelpon mengajak Jake Untuk bertemu di sebuah hotel Curiga dengan dua orang yang ada di hadapannya Jake kemudian memancing mereka Untuk mengikutinya Ikuti oke Setelah berhasil menghajar mereka semua Jake pun pergi meninggalkan hotel itu Sementara di markasnya Mr. Gordon Terlihat Adam yang lagi ngegendong piaraannya Dan Mr. Gordon sendiri malahan asik Main sama wanita simpanannya Hei noti manis Mau apa? Lapar? Dia lebih suka pacaran dengan monyet Sepertinya Adam mulai emosi Dengan Mr. Gordon yang selalu gagal Membunuh Jake Dan belum juga bisa mendapatkan mikrofilm itu Adam merasa dirinya sudah dipermainkan Oleh partner bisnisnya itu Sudah waktunya kau tersinggit Hei Singkirkan peson yang kau berani Oke Akan aku kasih kau pelajaran Diam kamu Jaga mulut Buat latur Setelah membunuh Mr. Gordon Penjahat itu pun pergi Beberapa hari kemudian Polisi berhasil menemukan tempat Janet ditawan Bersama Jake dan Kapten Roy Mereka sudah mengepung Adam CS Yang masih berada di dalam gedung itu Tahu kalau mereka sudah terkepung Adam meminta anak buahnya Untuk segera meninggalkan tempat itu Dan meledakkannya Belum sempat pergi Tiba-tiba Jake dan Kapten Roy Sudah menyerang masuk Setelah menyiapkan dinamit dan membakar tempat itu Mereka berdua pun bergegas pergi Dan terjadilah aksi kejar-kejaran Mas Bro Hingga dalam satu kesempatan Adam meminta anak buahnya Untuk mengikuti kereta yang melintas Rupanya Adam bermaksud Lompat ke kereta itu Sementara Jake di belakang Masih terus mengikutinya Dan berhasil lompat Masuk ke kereta Sama motor-motornya Mas Bro Dan aksi kejar-kejaran pun Berlanjut di kereta Hingga pada akhirnya Mereka berdua Saling berhadapan Well Mr. Carver I'm glad to see you could make it I wouldn't miss it I've been looking forward to this for a long time I like you too Let's do it Oh shit Hingga pada akhirnya Jake benar-benar Dalam kondisi terjepit Tiba-tiba saja Adam terjatuh dari kereta Jake yang mencoba meraih tangan penjahat itu Tapi tidak berhasil Akhirnya Ya begitu deh Beberapa hari kemudian Untuk merayakan keberhasilan Adam Menghasurkan sindikat penjahat kelas internasional Diadakanlah pesta syukuran Tapi gak pake tahlilan Apalagi pengajian Beberapa saat kemudian Janet berpamitan ke belakang Untuk membetulkan riasanya Biasalah kaum perempuan Riasan salah dikit aja Ya kudu dipoles ulang Ini mikrofilmnya Ayo setelah Dah tau-tau nungol lagi nih orang Kiren mah udah mati Beruntung Jake menyusul Janet Dan akhirnya Mereka bertemu lagi Dan bertarung lagi Mas bro Kiren udah kelar Yaudah Kita lanjut lagi aja lah Akhirnya Jake berhasil Membuat penjahat itu Meregang nyawa Semoga saja Kali ini Mati beneran ya mas bro Sudah aku selesaikan Adam Jake Apakah ini mikrofilmnya? Dan film pun selesai Demikianlah sebuah film Yang menampilkan Perpaduan akting aktor lokal Dan aktor internasional Terima kasih sudah menonton Mimin pamit undur diri Tetap semangat Dan tetap menjadi manusia Luar biasa Wassalam Wassalam